Halo Sobat Neng, jaga diri beserta keluargamu, semoga banyak duit dan berbahagia Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah aktivitas dari seorang anak muda yang bernama Michael Kopeck Dimana dia sedang membantu ayahnya yang mempunyai usaha sebagai jasa pemandian jenazah Setelah tugasnya selesai, Mike lalu menghampiri sang ayah yang sudah menunggunya di meja makan Kesokan harinya, di tempat latihan, tampak Mike dengan sahabat yang bernama Eddie sedang berolahraga Dan sambil berolahraga, Mike lalu mengungkapkan kepada Eddie kalau dia ingin sekolah seminari Seminari adalah lembaga pendidikan bagi calon pastor Mike ini berasal dari sebuah keluarga yang sangat religius Dan pilihannya tidaklah banyak bagi keluarga tersebut Jadi pemilik usaha pemakaman atau jadi seorang pastor Keesokan harinya, kembali mereka mendapati job Dan kali ini adalah mayat seorang pria dengan luka sayatan pada bibiknya Dan Mike tampak kembali mengingat masa lalunya bagaimana dia sudah berhadapan dengan hal ini semenjak kecil Dan semuanya akan dia tinggalkan hari Senin besok Terlihat, Mike yang saat ini akan memulai pendidikannya sebagai calon pastor Sebuah kehidupan baru tanpa mayat Singkat cerita, sudah beberapa waktu Mike berada di situ Hingga seorang pastor yang menjadi pengajarnya memberitahukan hasil ujiannya Mike Dan ada salah satu mata pelajaran yang jelek hingga dia meminta Mike untuk datang ke kantornya agar bisa dibicarakan Pada suatu malam di tengah guyuran hujan yang sangat deras Mike yang tampak keluar dari asrama tiba-tiba dipanggil oleh seseorang Dan tampak orang tersebut berusaha untuk menghampirinya Akan tetapi terlihat seorang wanita yang mengenakan sepeda Berusaha untuk menghindari sang pastor yang terjatuh Malah tertabak mobil Dan dia tewas di tempat Mike yang berasa bersalah atas kejadian semalam Tampak sedang dinasihati oleh sang pastor Kalau itu bukanlah kesalahannya Akan tetapi sudah menjadi takdir dari hidupnya Sang pastor mengatakan kembali dari apa yang dikeluhkan oleh Michael kepadanya Kalau dia menggunakan tempat itu hanya untuk melarikan diri dari banyak hal Dan apabila dia ingin lari kembali dari tempat itu Bahkan gereja mempunyai hak untuk membuat atau mengubah beasiswanya menjadi pinjaman Dan apabila seminaris keluar dengan keinginannya Dan itu berarti Mike telah berhutang lebih dari 100 ribu dolar Hingga sang pastor Berencana untuk merekomendasikannya Untuk program baru Tantan-tantan cara pengusiran setan Dua bulan di Roma Dan jika Michael masih ingin pergi Saat dia kembali Dia bisa membicarakannya lagi Singkat cerita Mike mengambil saran dari sang pastor Untuk mengambil program tentang tata cara pengusiran setan Kesokan harinya Di kelas tampak sang guru Yang memperlihatkan sebuah video Tentang seseorang yang mengalami kerasukan Dan dia mampu bertahan hidup Tanpa makanan Tanpa minuman Selama 8 minggu Tapi karena latar belakang kehidupan Michael Yang sudah terbiasa mengurus mayat-mayat di rumahnya Dan tidak pernah didapati keganjilan-keganjilan Atau hal-hal yang sifatnya roh halus Setan Memedih Apalagi Kuntilanak Dan sudel bolong Dia hanya bersikap rasional Tidak percaya hal-hal seperti itu ada Dan hal itulah Yang sangat bertentangan Dengan akal pikirannya Dan selama ini Dia tidak meyakini Apa yang sedang dia kerjakan Itulah kegelisahan yang sedang dialaminya Saat kursus telah usai Mike lalu bertemu dengan Sang Guru Sapir Yang ternyata Dia adalah kawan baik dari Pastor Matthew Pembimbing Mike di seminari Sang Guru lalu mengajaknya untuk bisa berjalan bersamanya Serta berbincang Bahkan menyarankan Agar besok Berjalan-jalan keliling Roma Sambil mengunjungi teman Sang Guru Bapak Lukas Dan dia bisa menyediakan Mike beberapa bukti Untuk mengembalikan kepercayaan dirinya Singkat cerita Mike bertemu juga dengan Lukas Seorang praktisi eksorsis Lukas sudah mengetahui perihal kedatangannya Mike dari Sapir Dan dia tahu Apa yang mesti dia lakukan untuknya Dan tidak lama Terlihat Dua orang wanita Di depan rumahnya Lukas Terlihat salah satu wanita yang sedang hamil Meletakkan barang di meja Lalu dia mulai mengabsen Kucing-kucing dari Sang Bapak Yang ternyata Tidak ada satu Lukas lalu menyuruh Sang Wanita Untuk masuk ke ruangan Dan menyuruh Mike Untuk meletakkan sesuatu Di tempat yang telah dia siapkan Hingga Mike mengikutinya Sang Wanita yang bernama Rosaria Lalu diminta oleh Lukas Untuk menebak isi yang dibawa oleh Mike Yang pada awalnya Rosaria menjawab Tidak tahu akan Tetapi ketika diperintah dengan Sangat agak keras Itulah Cara tercepat mengetahui Apakah seseorang kerasukan Atau tidak Iblis sedang bekerja Melalui dia saat ini Saat Sang Bapak Mulai melakukan ritual Dan terlihat Wanita tersebut Meracau tidak karuan Dengan bahasa-bahasa kotor Hingga Dengan apa yang dilihatnya Mike tentu saja masih belum percaya Kalau setan itu ada Dan tadi merasuki Rosaria Dan saat ini Dia masih saja kerasukan Lukas selalu mengatakan Bahwa dia ingin Kau percaya Bahwa dia tidak di sana Dan iblis Lebih suka Mike percaya Bahwa dia tidaklah nyata Dan semakin rumit Saat tidak ada bukti Dari iblis Yang bisa membuktikan Kalau iblis itu ada Malam harinya Mike yang masih ngambang Terlihat santai di keramaian Hingga Angelina Yang kebetulan ada di situ Mencoba Untuk mengajak Mike menikmati Secangkir kopi Italiano Dan diketahui Kalau dia adalah Seorang jurnalis Dia mengambil kursus Untuk menulis artikel Dia lalu meminta Kepada Mike Untuk mengabarinya Tentang semua pengalamannya Bertemu dengan Lukas Entah tahu dari mana Informasi tersebut Karena Angelina Tidak pernah berhasil Untuk bisa Mewawancarai Lukas Pada keesokan harinya Mike ditanya oleh Xavier Bagaimana pengalamannya Bertemu dengan teman lamap Mike lalu menjawab Dengan apa yang dilihat Serta didengar Dia mengambil kesimpulan Oleh otaknya Bahwa Lukas Malah sedang mengacap Seorang wanita Yang mengandung Xavier coba menjelaskan Bahwa setanlah Yang berada dalam Kesakitan Bukan wanita tersebut Dan saat Mike Kembali ke kamarnya Tiba-tiba saja Dia mendapati Di saku jasnya Sebuah gelang tangan Yang dia ingat Itu adalah Kepunyaan Dari Rosalia Mike lalu mencoba Untuk menanyakan Apa itu adalah Kepunyaan Rosalia Dan bagaimana Itu bisa ada Di kantongnya Rosalia Mengatakan Itu bukanlah dirinya Yang melakukannya Melainkan Iblis Yang ada Di dalam dirinya Hingga saat Mike mencoba Memakaikan gelang Di tangannya Rosalia Tiba-tiba Rosalia berkata Dengan suara Seperti seorang pria Yang membuat Mike Tersurut ke belakang Terlihat Setan yang ada Dalam diri Rosalia Kembali menguasai Raganya Rosalia Hingga Terlihat Terlihat sesuatu Yang sangat Mengerikan Dan Pada akhirnya Diketahui Bahwa yang telah Menghamilinya Adalah Ayah Sendiri Hingga Dia kabur Setelah Kejadian Tersebut Mike Yang masih Belum Percaya Dengan Semuanya Menyarankan Agar Si wanita Dibawa Saja Ke dokter Karena Kondisi Keselamatan Bayinya Bisa Saja Paku-paku Yang keluar Dari Mulutnya Akibat Dia telan Untuk Membunuh Bayi Di dalam Kandungannya Luka Selalu Hanya Mengatakan Agar Mike Berhati-hati Karena Memilih Tidak Percaya Akan Iblis Tidak Akan Membuatnya Terlindungi Dari Sang Iblis Sendiri Dia Selamanya Mike Terlihat Masih Memikirkan Kejadian Yang Baru Saja Dialaminya Hingga Ingatannya Kembali Pada Masa Lalu Sang Ibu Yang Telah Pergi Untuk Selama Lamanya Sang Ayah Yang Telah Mengajarinya Selama Ini Agar Tidak Menjadi Penakut Dan Kondisi Itulah Yang Membuat Karakter Terbentuk Dia Tidak Mudah Percaya Dengan Segala Macam Hantu Keesokan Harinya Untuk Lebih Menyakinkannya Dia Datang Kembali Ke Rumahnya Lukas Dia Harus Menemukan Sebuah Jawaban Dari Semuanya Apakah Dia Yang Benar Dengan Pemikirannya Ataukah Dia Salah Selama Ini Lukas Membawa Mike Ketempat Dia Diminta Datang Hari Ini Oleh Sebuah Keluarga Seorang Anak Kecil Pria Dengan Nama Vincenzo Telah Bermimpi Disakiti Oleh Seekor Hewan Yaitu Kuda Dengan Matanya Yang Merah Menyala Dia Telah Menendangnya Menggigit Hingga Menyuruhnya Untuk Melakukan Bundir Lalu Sang Ibu Menunjukkan Bekas Luka Di Sekujur Badan Sang Anak Ketika Dia Terbangun Lukas Selalu Meminta Bantal Dari Sang Anak Dan Melakukan Sesuatu Dengan Bantal Itu Hingga Saat Bantal Dirobek Terlihat Katak Hijau Yang langsung Lukas Lempar Kedalam Api Saat Mereka Kembali Ke Rumahnya Lukas Tiba Tiba Saja Mike Tanpa Mendengar Suara Katak Dari Tasnya Lukas Dan Saat Dipiksa Olehnya Katak Hijau Yang Tadi Dia Lihat Ada Juga Disitu Seketika Mike Meyakini Kalau Yang Tadi Dilakukan Oleh Lukas Adalah Sebuah Trik Karena Ditemukan Banyak Katak Hijau Di Pekarangan Rumah Dan Pada Saat Dia Ingin Meminta Penjelasannya Lukas Mereka Mendatangi Rosaria Yang Berusaha Untuk Menenggelamkan Dirinya Sendiri Dan Saat Ini Dia Sudah Berada Di Rumah Sakit Dan Walaupun Seorang Dokter Sudah Memberikan Obat Penenang Dia Tetap Tidak Bisa Tenang Michael Yang Malam Ini Telah Menganggap Lukas Telah Melakukan Trik Berusaha Untuk Berbicara Dengan Rosaria Dengan Mengatakan Tidak Ada Iblis Dan Rosaria Tidak Rasukan Dan Mike Tidak Takut Akan Ancaman Karena Iblis Tidak Ada Semua Itu Hanyalah Akal-akalan Rosaria Saja Hingga Dia Mengatakan Kepada Lukas Apa Yang Sangat Ingin Dikatakannya Lalu Dia Bergegas Pergi Dari Hadapannya Pada Pagi Harinya Rosaria Dan Bayinya Ditemukan Telah Meninggal Dunia Dan Terlihat Lukas Sangat Terpukul Akan Hal Itu Di Sebuah KP Terlihat Michael Yang Telah Janjian Dengan Sang Jurnalis Dan Dia Ingin Menceritakan Semuanya Kepada Sang Jurnalis Singkat Cerita Setelah Semuanya Selesai Diceritakan Mike Lalu Diantarkan Kembali Ke Asrama Oleh Angelina Dan Di Tengah Jalan Mereka Mendapati Ada Sebuah Kecelakaan Yang Telah Merengkut Korban Jiwa Saat Mike Sudah Kembali Berada Di Asramanya Dan Ketika Dia Tertidur Dia Telah Bermimpi Berada Di Rumah Sang Ayah Dan Sedang Memandikan Mayat Seorang Wanita Dan Tampak Sang Ayah Yang Mendatanginya Lalu Memberikan Kode Kepadanya Agar Dia Meniup Kutek Yang Biasa Digunakan Untuk Merias Kukuh Sang Mayat Dan Tampak Sang Ayah Yang Mengenakan Kalung Rosalia Dan Tiba-tiba Mike Kembali Ke Kamarnya Mendapati Katak-katak Yang Begitu Banyak Sudah Memenuhi Kamarnya Dan Ketika Mike Sudah Siap Untuk Pergi Khamiliki Bertemu Dengan Sang Ayah Didapatinya Sebuah Berita Bahwa Sebuah Gunung Telah Meletus Hingga Mengganggu Jadwal Penerbangan Bahkan Italia Serta Swiss Merupakan Pendara Terakhir Yang Menutup Penerbangan Mereka Hingga Pada Akhirnya Mike Hanya Bisa Menelepon Untuk Meminta Info Kondisi Sang Ayah Pada Rumah Sakit Dan Tiba-tiba Sang Ayah Bisa Berbicara Padanya Di Sambungan Telepon Hingga Suara Sang Ayah Yang Mulai Menghilang Dan Tidak Berapa Lama Betapa Sangat Terkejutnya Michael Ketika Dikabarkan Oleh Sang Dokter Bahwa Ayahnya Telah Meninggal Dunia Sore Tadi Tepatnya 6 Jam Yang Lalu Dan Saat Mike Yang Sedang Bersedih Tiba-tiba Dia Mendengar Suara Perempuan Yang Tertawa Tawat Tepat Di Depan Kamarnya Dan Ketika Dibukakan Pintu Kamar Dia Hanya Melihat Gelang Tangan Yang Dipakai Oleh Rosalia Hingga Dia Mengejar Suara Suara Yang Seolah Menuntunnya Keluar Hingga Mendapati Semua Hal Dia Menelepon Angelina Untuk Meminta Bantuannya Agar Bisa Mengatarkannya Ke rumah Vicenso Dia Hanya Ingin Mengetahui Kondisi Sang Anak Pasca Mereka Datang Dan Apa Yang Dibisiki Oleh Sang Anak Terhadap Ibunya Sang Ibu Mengatakan Dalam Bahasa Italia Bahwa Ayahnya Mike Akan Meninggal Dan Saat Mike Bertanya Kembali Siapa Yang Memberitahukan Sang Anak Tiba-tiba Saja Vicenso Mengatakan Mike Sudah Tahu Kau Sudah Melihatnya Juga Setan Kuda Hingga Mike Memutuskan Untuk Menanyakan Semua Hal Itu Ke Lucas Dan Saat Mereka Datang Lucas Sudah Berada Di Luar Rumahnya Dengan Kondisi Yang Sudah Basah Kuyup Karena Hujan Sang Teras Dan Saat Ditanyakan Kenapa Sang Bapak Ada Di Luar Hujan Hujan Begini Lucas Tidak Begitu Yakin Dengan Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Dia Seperti Melakukan Sesuatu Yang Sangat Buruk Dan Itu Sangat Mengerikan Hingga Lucas Meminta Mike Menguncinya Dan Segera Memanggil Bapak Sapien Karena Dia Kuat Makhluk Ini Teror Ini Telah Ada Di Dalam Dirinya Michael Yang Hendak Mengabari Sapien Mendapati Dia Tidak Ada Disitu Dia Pergi Ke Suatu Tempat Dan Saat Dihubunginya Tidak Ada Bantuan Michael Bergegas Kembali Ke Rumahnya Lucas Terlihat Lucas Yang Sedang Duduk Di Kursinya Hingga Dia Berkata Lucas Atau Lebih Tepatnya Sesuatu Yang Ada Di Dalam Dirinya Berbicara Tentang Song Ayah Waktu Meninggalnya Rumah Sakit Yang Sama Dengan Sang Ibu Yang Juga Meninggal Disitu Kepanikan Serta Teror Yang Dihadapi Menjelang Kematian Sang Ayah Hingga Saat Seperti Ini Michael Baru Menyebut Nama Tuhan Terkadang Manusia Baru Menyebut Nama Sang Tuhan Dalam Kondisi Kondisi Yang Tidak Enak Sakit Susah Menderita Takut Sedih Sampai Ditinggal Sang Pacar Kadang Manusia Kita Lupa Lupa Tuhan Kalau Kondisi Sebaliknya Berusahalah Untuk Terus Mengingat Tuhan Dalam Semua Kondisi Apapun Hingga Lucas Meminta Agar Dia Diikat Saja Dan Ritual Pengusiran Setan Pun Dilakukan Saat Ritual Sedang Berlangsung Terdengar Oleh Mike Kata-kata Yang Pernah Diucapan Oleh Sang Ayah Ketika Di Depan Jasad Sang Ibu Hingga Memuat Michael Keluar Dari Ruangan Tersebut Angelina Coba Untuk Menguatkan Michael Bahwa Ini Adalah Takdirnya Semua Telah Membimbingnya Kemari Dan Kau Tidak Sendiri Hingga Sang Iblis Coba Untuk Memprovokasi Angelina Serta Michael Dan Pada Akhirnya Diketahui Bahwa Michael Telah Begitu Kehilangan Kepercayaannya Terhadap Tuhan Akibat Dari Kematian Sang Ibu Dan Pada Akhirnya Michael Mulai Mempercayai Iblis Dan Mempercayai Tuhan Hingga Dan Pada Akhirnya Iblis Pun Berhasil Dikeluarkan Dan Film Pun Selesai Terima kasih Iblis Iblis Iblis